Jadi sampai titik itu akhirnya sudah Tadi sudah jam 12 lewat Rasanya segala opsi untuk mendatangkan Pak Anies kali ini ke Polewali Mandar Rasanya sudah kita usahkan sepetuat mungkin Assalamualaikum Wr. Wb Salam tazim untuk teman-teman semua Ibu, Bapak, masyarakat di Sulawesi Barat Khususnya di Polman oleh Polewali Mandar Saat ini saya berada di Balikpapan Tadi malam tiba di Balikpapan Transit, lalu rencananya pagi ini terbang ke Mamuju Dari Mamuju kemudian ke Polman Dan kita menyelenggarkan acara bersama-sama Lalu dari Polman baru meneruskan ke Kendari Ternyata tadi malam kami mendapat kabar Ada kendala teknis Sehingga transportasi dari Mamuju menuju Polman ternyata tidak tersedia Karena itulah kemudian terpaksa sekali kami tidak bisa mampir ke Polman Untuk bertemu, untuk berinteraksi dan menyelenggarakan silaturahmi seperti yang kita rencanakan Karena itu lewat pesan ini saya menyampaikan salam perjuangan untuk semuanya Mungkin saja badan kita tidak berjumpa Tapi hati kita selalu bersama Mungkin saja fisik kita tidak bersamaan Tapi semangat dan ikhtiar untuk perjuangan kita selalu satu kesatuan Karena itu walau hari ini tidak berjumpa Insya Allah pada waktu yang berikutnya kita bisa berjumpa Dan sampaikan kepada semua Bahwa perjuangan ini bukan soal perjumpaan Perjuangan ini adalah tentang menghadirkan rasa keadilan Tentang menghadirkan kemakmuran untuk semua Ini tentang keseparaan Dan perjuangan itu tidak boleh terganggu Dengan kita tak berjumpa Insya Allah lewat pesan ini Menjadi penanda Bahwa kita selalu bersama Dan pada waktunya Nanti insya Allah bisa kembali ke Polman Kembali ke Sulawesi Barat Bekerja bersama lagi Berinteraksi bersama Untuk sebuah perjuangan Tinggal satu bulan Sampai dengan 14 Februari 2024 Saya titip pesan Untuk seluruh Relawan Kader partai Dan semua pejuang perubahan Sampaikan kepada semua Mari kita kerja keras sebulan ke depan